Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Salve saudara saudariku seiman, Dominus Nobiscom Jumpa lagi kita di Apkat Apologetika Singkat Tentunya bersama dengan kami, Komsos Kristi Regis, Maju! Nah saudara saudariku seiman, kita akan melanjutkan seri Apologetika khusus kita Terhadap statement-statement sesat yang dilontarkan oleh Deki Ngadas Dalam channelnya yang kita kenal sebagai Verbum Veritatis Sebagaimana yang telah kita informasikan pada video sebelumnya Bahwa ada 5 series atau bagian pembahasan yang akan kami sajikan Pada video sebelumnya, tepatnya pada series yang pertama atau pada bagian pertama Kita telah membantah literatur yang digunakan oleh Verbum Veritatis Sebagai dasar pijakan argumentasinya Yang mana pada intinya, literatur yang diyakini Verbum Veritatis Bisa membantah kebenaran akan keutamaan otoritas uskup Roma Atau keutamaan paus kita tersebut Pada faktanya, tidak memberikan bantahan apa-apa Mengapa? Oleh karena penulis dari literatur itu sendiri Akhirnya memilih untuk taat Dan menerima dengan segenap hati Keputusan konsilifatikan pertama Tentang infalibilitas paus dan keutamaannya Serta terdapat pula fakta Bahwa ajaran-ajaran pribadi bapak-bapak gereja pun Bisa salah ataupun keliru Jika tidak memperoleh legitimasi Atau konfirmasinya secara bulat Oleh magisterium gereja katolik Atau gereja Roma Maka pada seri pembahasan kali ini Kita akan kupas Mengenai dasar biblis Tentang kepausan itu sendiri Mungkin banyak orang katolik Khususnya para skolars Dan sebagian kaum klerus atau imam kita Akan bertanya Bukankah topik Tentang dasar alkitabia untuk kepausan Adalah sesuatu yang klasik Atau sudah final Atau sudah bukan hal baru lagi Atau Bukankah tentang dasar alkitabia dari kepausan Sungguh-sungguh telah dipahami oleh awam katolik Jadi untuk apa itu dibahas Atau mengapa hal ini dibahas lagi Seakan-akan ini adalah hal yang baru Sungguh kami apkat kongsus kristiregis Amat sadar Paham Dan wajari Akan pertanyaan-pertanyaan tadi Namun Saudara-saudariku seiman Kebenaran alkitabia tentang kepausan gereja katolik Harus selalu tetap disuarakan Salah satu alasan sederhananya ialah Sebagai upaya pewartaan Kepada pihak-pihak Baik personal maupun kelompok Yang hingga kini Ragu Atau bahkan menolak kebenaran firman akan kepausan Termasuk di dalamnya ialah Channel Vermum Veritatis itu sendiri Yang bahkan channel ini Menjadikan kebenaran ini Sebagai suatu topik perdebatan Sebagaimana cuplikan berikut ini Kemudian saya mengajukan topik Berdiskusi tentang Apakah kepausan itu biblikal Dan apakah itu sudah ada pada abad pertama Nah lalu teman saya yang menghubungi saya itu Teman katolik itu Forward balasan Dari orang yang mengajak saya debat itu Bahwa topik itu terlalu sempit Dan bukti-bukti terkait dengan itu pun sangat minim Sudara-sudara Waktu saya baca balasan itu Ini jujur ya Waktu saya baca balasan itu Mood saya untuk berdiskusi dengan orang itu Betul-betul menjadi 0% Karena kelihatan sekali dia tidak qualified Kilihatan sekali dia tidak punya kompetensi Untuk berdebat Karena topik yang saya ajukan itu adalah The whole point dari semua isu ini Kalau kamu tidak punya bukti Kalau kamu tidak bisa buktikan Dari dalam Alkitab Bahwa Petrus itu paus yang pertama Dan otoritas Petrus itu ada dasarnya Untuk diturun alihkan kepada para penerusnya Para paus Khusus di kota Roma Dan otoritas itu invalible dan mutlak dan absolute Dan universal Jurisdiksinya Kalau kamu tidak bisa buktikan itu dari Alkitab Dan termasuk kalau tidak ada bukti Dari abad pertama Mengenai sistem kepausan Di kota Roma Sebagai terusan Dari Petrus sebagai paus yang pertama Kalau kamu tidak bisa buktikan itu Tidak ada bukti itu Maka there goes everything Itu balasan saya kepada teman yang forward Pesan dari pihak yang mengajak saya Berdebat itu Lantas Apakah kepausan itu sungguh-sungguh Alkitab ya? Check it out Tentu saudara-saudara kusiman Sesama awam katolik Sebagai satu-satunya gereja Yang didirukan oleh Tuhan Dan Jangan selamat kita Yesus Kristus Umat katolik perlu bersaksi Bahwa kepausan adalah sungguh-sungguh punya Dasar Biblis yang koko dan tak tergoyakan Perlu untuk diketahui oleh setiap orang Yang mengaku percaya pada kitab suci Bahwa kepausan katolik Yang eksis atau ada hingga saat ini Tak lain adalah perwujudan nyata Dari kuasa pemberian kunci Dari Sang Kristus Kepada Rasul Petrus Sebagai wakilnya Dan inilah yang perlu dijawab oleh semua orang Yang mengaku percaya Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kunci yang diberikan Kristus kepada Santo Petrus Tersebut adalah kuasa untuk memimpin dan mengatur kerajaan sorga Sebagaimana menurut Suarez Yakni seorang teolog sekolastik kita Yang menggambungkan antara ajaran Santo Gregorius dan Santo Maximus Yang berpendapat bahwa kuasa memegang kunci ini Meliputi tiga hal Yaitu pertama kuasa memberikan sakramen-sakramen Kedua kuasa memimpin atau mengatur Dan ketiga kuasa untuk mendefinisikan ajaran iman dan moral Jadi disini kunci bukan sesuatu yang dibagikan Atau sama rata kepada semua pengikut Kristus Mengapa demikian? Namun gereja katolik tidak hanya berhenti Pada teologi yang dipaparkan oleh Suarez tadi Kebanyakan orang tidak tahu Bahwa rujukan tentang kunci kerajaan surga Dalam Injil Matius bab 16 ayat 19 Dan kepada kuasa Petrus untuk mengikat dan melepaskan dengan kunci tersebut Itu berasal dari kitab perjanjian lama Tepatnya ialah kitab dari Nabi Yesaya Bab 22 Kata-kata Tuhan Yesus Kristus kepada Santo Petrus di Injil Matius bab 16 Adalah suatu rujukan kepada tanggung jawab perdana menteri Di kerajaan perjanjian lama Sebagaimana bunyi dari kitab Nabi Yesaya bab 22 ayat 22 Yang berbunyi Aku akan menaruh kunci rumah daud ke atas bahunya apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Nah saudara-saudara dari keseiman Perhatikan bahwa gaya bahasa dari kitab Nabi Yesaya bab 22 ayat 22 Jelas merupakan paralel dengan gaya bahasa dalam Injil Matius bab 16 ayat 19 Dalam perjanjian baru Di dalam perjanjian lama Allah mengadakan suatu perjanjian dengan daud Untuk mendirikan suatu kerajaan Monarki daud atau kerajaan raja daud Yang merupakan kerajaan Allah di bumi Dimaksudkan sebagai suatu prototipe Atau gambaran awal Bagi kerajaan Allah yang akan Yesus dirikan Itulah mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai putra daud Di dalam Injil Itulah pula mengapa Salah satu tema utama dari Injil Matius adalah soal kerajaan Itulah juga mengapa Santo Petrus sendiri berkata Di dalam kisah para rasul bab 2 ayat 30 Bahwa Yesus duduk di atas tahta daud Juga itulah sebabnya Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 32 Berbunyi demikian tentang Yesus Kristus Yakni Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tahta daud bapak leluhurnya Yesus duduk di atas tahta daud Tetapi kerajaan Yesus adalah kerajaan yang bersifat rohani Kerajaannya adalah gerejanya Kerajaan Yesus bukan hanya menggenapi Tetapi melampaui prototipenya atau gambaran awalnya Yakni kerajaan daud di dalam perjanjian lama Intinya kerajaan Yesus Kristus didirikan dengan cara yang menyerupai kerajaan daud Di dalam perjanjian lama Maka sungguh amat jelas Bahwa Tuhan Yesus Jelas-jelas menjadikan Santo Petrus sebagai perdana menterinya Di dalam kerajaan daud Bukan hanya ada seorang raja yang memerintah banyak orang Tetapi Sri Raja juga Memiliki suatu kabinet rajani Sri Raja memiliki para menteri rajani Atau pejabat ketua Verbum veritatis bisa melihat rujukan-rujukan kepada kabinet tersebut Atau para pejabat ketua Atau perdana menteri rajani itu Di dalam misalnya Kitab 2 Samuel bab 8 Atau juga bisa di dalam Kitab 2 Raja-Raja bab 8 Di dalam Kitab Suci Katolik versi Dohei Reims Dan juga selain verbum veritatis Para pendeta protestan pun bisa mendapatkan rujukan ini Di dalam Kitab 1 Raja-Raja bab 4 Atau di dalam Kitab 3 Raja-Raja bab 4 Di dalam Kitab Suci Katolik versi Dohei Reims tersebut Dan di berbagai tempat lain di dalam Kitab Perjanjian Lama Di dalam kabinet rajani ini Terdapat perdana menteri Atau terdapat menteri-menteri Misalnya menteri keamanan, menteri perdagangan Dan juga menteri persediaan dan lain sebagainya Tetapi di antara semua menteri raja Ada seorang menteri yang memiliki otoritas Di atas menteri-menteri yang lain Itu yang perlu kita ketahui Ialah Sang Perdana Menteri itu sendiri Yang berkuasa Atas rumah sang raja Disitulah Tempat dimana kebenaran Kitab Yesaya bab 22 Yang menarik ini Menjadi terkait dengan Injil Matius bab 16 Di dalam Kitab Nabi Yesaya bab 22 Sungguh amat jelas kita membaca Bahwa sang perdana menteri memiliki kunci rumah daun Kunci ini melambangkan otoritas atas rumah raja Misalnya Di dalam kitab tersebut Yang berbunyi Maka pada waktu itu Aku akan memanggil hambaku Eliyakim bin Hilkiah Aku akan menggenakan jubahmu kepadanya Dan ikat pinggangmu Akanku ikatkan kepadanya Dan kekuasaanmu Akanku berikan ke tangannya Maka ia akan menjadi bapak Bagi penduduk Yerusalem Dan bagi kaum Yehuda Aku akan menaruh kunci rumah daun Ke atas bahunya Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Saudara-saudara keseiman Perhatikan bahwa Sang perdana menteri Memiliki kunci rumah daun Kita juga dapat melihat bahwa Kekuasaannya Telah diberikan kepadanya Dan ia akan menjadi apa Bapak bagi penduduk Yerusalem Di dalam kitab Nabi Yesaya Bab 22 Sang perdana menteri dari kerajaan Adalah seorang pria Yang bernama Sepna Di dalam kitab Nabi Yesaya Bab 22 ayat 15 Berkata bahwa Sepna mengurus istana Yang berarti bahwa Ia mengatur rumah raja Lalu Sepna meninggalkan Jabatan perdana menteri Dan digantikan oleh seorang pria lain Yang bernama Eliyakim Lalu kita membaca bahwa Kunci kerajaan yang Sepna Punyai Diberikan kepada Eliyakim Tersebut oleh Raja Hiskiah Penerus Raja Daud Yang meraja pada waktu itu Raja Hiskiah memberikan Kunci kerajaan kepada Eliyakim Karena Eliyakim meneruskan Sepna Yang menjabat sebagai Perdana menteri Eliyakim sekarang memiliki Kunci rumah daun itu Karena Ia memiliki kunci tersebut Semua orang akan mengenal Eliyakim Sebagai perdana menteri Dari Sang Raja Sungguh hal ini Amat paralel Atau amat sesuai Atau sama Bahkan sangat jelas Kesamaannya Dengan Injil Maktius Bab 16 Di dalam kitab Nabi Yesaya Bab 22 ayat 22 Kita melihat Rujukan yang jelas Kepada peralihan Kunci kerajaan surga Sama seperti Yesus Kristus Memberikan kunci kepada Santo Petrus Di samping hal ini Pernyataan bahwa Dengan kunci tersebut Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Sangatlah mirip Dengan apa yang Diucapkan oleh Yesus Kristus Kepada Santo Petrus Di dalam Injil Maktius Bab 16 ayat 19 Sewaktu ia memberikan Kepadanya Kunci kerajaannya Dimana Yesus Kristus berkata Apa yang kau ikat Di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau Lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Arti dari hal ini Sudahlah sangat jelas Sejalan dengan Makna biblikal teologis Dari kunci itu sendiri Kuasa mengikat dan melepaskan pun Punya makna yang begitu mendalam Menurut alam pemikiran Yudaisme atau keyahudian Menurut Flavius Josephus Yang tak lain adalah Seorang ahli sejarah Di abad pertama Bahwa kuasa seperti itu Bermakna sebagai Otoritas untuk mengatur Yang mengikat atau melepaskan masyarakat Dari suatu kewajipan Untuk menghukum Atau untuk mengampuni Dan untuk menentukan sesuatu Sebagai sesuatu yang sah Atau tidak sah Boleh atau tidak boleh dilakukan Secara historis Dalam tradisi Yahudi Bahwa kuasa mengikat dan melepaskan ini Diberikan oleh Ratu Alexandria Kepada kaum Farisi Kuasa inilah yang sering Menjadi pertentangan Antara para rabi dari Golongan Syamal dan Golongan Hillel Pada zaman Tuhan dan Yesus Kristus Kita hidup Karena yang diikat oleh Golongan yang satu Dilepaskan pula oleh Golongan yang lain Demikian pula sebaliknya Di sini Josephus tidak meragukan Bahwa maksud ungkapan Mengikat dan melepaskan itu Berkaitan dengan otoritas Yesus mengakhiri Kesimpang siuran ini Dengan memberikan otoritas Yang benar kepada Santo Petrus Yang dipercayakan untuk Memimpin gerejanya Maka istilah kunci ini Adalah untuk menggambarkan Pemberian kuasa yang penuh Dan otoritas Atau kuasa yang penuh Atau absolut Dan tertinggi Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Kepada Santo Petrus itu sendiri Jadi Kunci ini bukanlah Hanya berarti Kunci pintu masuk saja Atau sebagai Pembuka pintu Bagi orang-orang yang Belum mengenal Kristus Untuk mengimaninya Tetapi apa Seluruh kunci Bagi semua pintu rumah Atau kerajaan Allah tersebut Yang menyangkut seluruh Kepemimpinan umat Beriman Maka Sewaktu Tuhan dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Berkata kepada Santo Petrus Yakni Kepadamu Akanku berikan Kunci kerajaan surga Jelaslah Bagi semua orang-orang Yahudi yang tertelajar Dan mereka yang paham Akan misteri kerajaan Mesianistis Akan dengan Sungguh sadar Kalau Tuhan kita Yesus Kristus Sedang Atau sekaligus Telah membuat Santo Petrus Sebagai Perdana Menterinya Ia mengumumkan Bahwa Santo Petrus Akan menjadi Seorang wakilnya Untuk gerejanya Yakni Perdana Menteri Gereja Kristus Yang tak lain adalah Menjadi Paus Pertama Ini adalah Bukti yang kuat Dan tak terbantakan Bahwa Tuhan dan Juru Selamat Kita Sang Mesias Yesus Kristus Memang berkata Kepada Petrus Dan menjadi Paus pertama Tepatnya di dalam Injil Matius Bab 16 Ayat 18 Hingga 19 Tugas ini Kemudian Dijalankan oleh Magisterium Yang antara lain Paus Dan para uskup Dalam persekutuan Dengannya Yaitu apa Tugas Atau wewenang Untuk mengikat Atau melepaskan Dalam hal Pengajaran iman Dan moral Sebagaimana Seruan di dalam Injil tadi Yakni Injil Matius Bab 16 Ayat 19 Dan juga Bab 18 Ayat 18 Kunci ini Selain untuk Membuka dan Menutup kerajaan Allah di surga Adalah Untuk juga Kunci Dalam hal Mengatur kerajaan Allah yang ada Di dunia Yakni Kunci Di dalam Gereja Menurut Para Bapak Gereja Termasuk Di sini Yakni Selain kuasa Mengajar Adalah kuasa Untuk Mengampuni Dosa Sebagaimana Badan diri Tidak ada Rasul Lain Yang diberikan Kunci-kunci Kerajaan Sorga Di dalam Injil Matius bab 18 ayat 18 kita membaca bahwa semua rasul diberi kekuatan untuk mengikat dan melepaskan Tetapi hanya rasul Petrus yang dijanjikan kunci-kunci kerajaan sorga pada Injil Matius tersebut Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan yang diberikan kepada para rasul Untuk mengikat dan melepaskan di dalam Injil Matius bab 18 ayat 18 harus dilaksanakan Di bawah kunci yang hanya diberikan kepada rasul Petrus Rasul Petrus memiliki posisi kekuasaan yang unik dan khusus bahkan tertinggi di dalam gereja Dan gereja itu sendiri adalah perwujudan dari kerajaan sorga yang ada di dunia ini Maka rasul Petrus dan para penggantinya atau para paus diberikan kuasa untuk memimpin gereja Karena gereja direncanakan oleh Yesus untuk terus eksis sampai akhir zaman Maka kuasa memimpin ini diberikan juga kepada para penerus rasul Petrus Sehingga dari situlah kepausan gereja katolik dapat eksis atau ada hingga sekarang ini Maka saudara-saudari keseiman dengan demikian kami menegaskan kebenaran firman Allah Kepada firmum verbitatis dan saudara-saudari yang berada di luar gereja Kristus Bahwa kepausan bukan hanya bersifat Biblis Melainkan apa adalah bagian sentral dari Injil itu sendiri Maka adakah bukti keutamaan paus di saman gereja awal? Terkait pertanyaan ini kita akan jawab pada video Apkat seri setanggapan selanjutnya Salam Apkat Mari kita bela iman kekatolikan kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin